Sementara itu pemirsa PKS mengapresiasi pendapat berbeda atau disenting opinion yang disampaikan oleh tiga hakim konstitusi. Presiden PKS Ahmad Syaiku juga mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Yang keempat, PKS mengapresiasi sikap tiga dari delapan hakim mahkamah konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, disenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari tiga hakim mahkamah konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan, pemohon, diakui derajat kebenarannya. Dalam sejarah sengketa pilpres di mahkamah konstitusi, baru kali ini ada disenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda, masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia terakhir saya ingin sampaikan juga, kami Partai Kadela Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan berlindungan. Yang memirsa dalam putusan sengketa hasil pemilu pertama kali dalam sejarah, hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau disenting opinion. Ketiga hakim tersebut adalah Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Mereka sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah. Kita akan membahas selengkapnya sore ini bersama sejumlah narasumber kami, diantaranya dari tim hukum Anies Muhaymin, Anang Zubaidi, dan juga pakar hukum Abdul Hoy Ramadan, serta program manajer Perludem, Fadli Ramadhanil. Saya sampai terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ke tim hukum Amin dulu, Mas Anang. Bagaimana pendapat Anda ini kan kalau melihat dari tanggapan para hakim, ataupun lima hakim yang sepakat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kubu Anda, alasannya adalah tidak berdasarkan hukum, tidak beralasan hukum, kemudian tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kalau dari tim hukum nasional Anies Muhaymin melihat apakah memang ada kekurangan begitu dari pembuktian yang disampaikan oleh pihak Anda atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ketika kami mengajukan permohonan dan juga dalam persidangan yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, kami sudah mengajukan bukti-bukti yang emak kami sangat kuat. Jadi bukti itu bukan hanya dalam bentuk video, bukan juga hanya dalam bentuk berita di koran, tetapi juga kami menghadirkan beberapa saksi yang itu juga mengkonfirmasi kebenaran dalil-dalil dari permohonan yang kami ajukan. Artinya sebenarnya dalil-dalil yang kami ajukan itu semuanya bisa dibuktikan dalam persidangan. Nah, dan itu terkonfirmasi juga oleh adanya disenting tiga hakim konstitusi. Jadi, walaupun lima orang hakim konstitusi itu menyatakan menolak permohonan kami, tiga hakim konstitusi justru menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon satu, dalam hal ini adalah tim hukum Amin, dan juga oleh pemohon tiga itu dinyatakan terbukti. Artinya apa? Sebenarnya ada perspektif yang berbeda saja antara delapan hakim konstitusi itu, di mana lima orang hakim konstitusi itu menyatakan tidak terbukti, tetapi tiga hakim konstitusi itu menyatakan terbukti. Nah, berkaitan dengan itu kami harus menyampaikan kembali apresiasi kepada tiga orang hakim konstitusi yang sudah menyatakan disenting opini dalam putusan kemarin. Kami menyebut mereka adalah para negarawan yang mampu mendundukkan diri sebagai pengawal konstitusi dan juga demokrasi. Dan kami punya optimisme bahwa negarawan-negarawan nilai yang nanti akan mengawal demokrasi ke depan yang hari ini sudah semakin terlihat suram. Kemudian juga kami apresiasi ketiga hakim konstitusi yang disenting, karena beliau-beliau ini tidak terjebak pada jerat prosedural, dan yang mengedepankan aspek prosedural semata, tetapi justru malah mengedepankan keadilan yang substantif. Dan kami punya harapan bahwa ketiga hakim konstitusi ini mampu menghidupkan konstitusi sebagai living constitution, bukan hanya sebagai teks mati, tetapi juga sebagai konstitusi yang hidup, yang dipahami bukan hanya segedar sebagai kata-kata, tapi juga bagaimana itu dilihat dalam realita yang sekarang. Dan ketiga hakim konstitusi ini saya kira juga merespon, denyut dan mendengar denyut nadi keadilan masyarakat, yang itu disuarakan di beberapa daerah, para guru besar, kalangan kampus, masyarakat luas, menyatakan keprihatinannya terhadap kualitas demokrasi kita, keprihatinannya terhadap cawi-cawi presiden dan pemerintah, juga menjadi sorotan lembaga internasional yang sudah kita saksikan bersama, turut menyorot netralitas presiden dalam penilaian pemilu di 2024 ini. Oke, pembuktian dari tim pemohon 01 Anda rasa sudah cukup kuat, dan Anda mengapresiasi juga dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi tadi Anda sebut, ini negarawan yang menyelamatkan demokrasi dan konstitusi begitu. Saya ke Bang Abdul Hoyer mungkin. Bang Abdul, bagaimana yang Anda cermati dari dissenting opinion ini? Karena kan dari sebelumnya, Pilpres langsung tahun 2004 hingga 2019, ini belum pernah terjadi adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Kenapa di Pilpres tahun ini tidak ada konsensus begitu dari delapan hakim MK yang mengadili putusan ini? Ya, terima kasih. Ya memang benar, dalam PHPU ini baru kali ini dilakukan diakomodasi beda pendapat itu. Beda pendapat lazim dalam perkara pengujian dan undiang di Mahkamah Konstitusi. Nah, menyakutkan tentang dissenting opinion ini, ini kita ketahui juga bahwa dalam dissenting opinion itu tidak mempersoalkan, sama sekali tidak mempersoalkan pendudukan Petitum yang meminta dibatalkannya dari pencalon cara-cara pres atas Prabu Biantut dan Gibrang Raka-Bunya Raka. Nah, itu jelas. Jadi, apa, dissenting opinion itu hanya menyakutkan tentang pemungutan suara ulang. Itulah hal yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi dalam kaitan ini, kita kembali ke teori, ke azas prinsip. Nah, terlebih lagi dalam kaidah, dalam kaidah pikir. Nah, karena kaidah pikir ini tengah terhubung dengan teori hukum yang kita anut. Itu ada kaidah menentukan. Menghukumi sebagian pekar yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dipisah dengan penapian atau penetapan, maka berarti menghukumi semuanya. Jadi, atur dari Petitum itu, ketika dihukumi satu, maka melibatkan yang lainnya. Nah, dengan ini yang ada dissenting opinion. Hanya perbedaannya, bukan dalam hal Petitum pembatalan, tapi Petitum tentang pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini juga berbeda di antara Hakim Konstitusi Salih Isra, Eni Rubanesi dan Arif Hidayat, pada wilayah-wilayah tertentu. Tetapi jelas, bukan dimaksudkan untuk semua wilayah, hanya terhadap wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi adanya migrasi suara dan kemudahan itu dikaitkan dengan aspek kualitatif dalam hal pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur sistemik masif. Dan oleh karanya, se-yoknya, mahkamah melakukan pengukutan suara pada daerah-aerah tertentu tersebut. Nah, hanya saja, hanya saja, ini sudah menjadi keputusan. Jadi, dissenting opinion itu, menurut hukum, dia bukan hukum. Yang menjadi hukum adalah amal putusan dari mahkamah itu sendiri. Ya, hanya itu yang menjadi keyakinan kita. Tapi memang ada bagusnya, dengan adanya dissenting opinion ini, akan mencerahkan bagi publik, ada yang perbedaan pendapat, kita dapat penilaian lebih lanjut, dan itu sangat bermanfaat bagi pengembangan, pembangunan ilmu hukum kita. Dalam demokrasi ini, tentu pemikiran-pemikiran itu harus dibuka luas. Disitulah kita dapat melihat, apa argumentasi yuridis filosofis bagi para akim konstitusi itu, yang kemudian kita dapat melakukan kajian-kajian lebih bahus, untuk kemudian menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum kita, dan praktek beracara di mahkamah konstitusi itu sendiri. Oke, Mbak Abdul ini kan dissenting opinion memang tidak bisa mengubah keputusan mahkamah konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Nah, seandainya kemarin dissenting opinion ini lebih dari 3 hakim, kalau kemarin kan 3 dari 8 hakim, misalkan katakanlah 4 dari 8 hakim begitu, atau yang memiliki dissenting opinion kemudian adalah ketua mahkamah konstitusi, apakah ini akan mengubah putusan MK? Ya, enggak. Satu suara, satu orang. Enggak bisa. Satu suara, satu orang. Jadi sebenarnya ini kan sifatnya ini idealnya, itu kolektif, kolegial, dimusawarahkan. Nah, hasil musawarah itu, walaupun di dalam musawarah itu ada perbedaan, itu tidak ada dissenting opinion. Nah, kesinian adalah dissenting opinion. Diberikan kemudahan itu. Sehingga dalam hal ini, perbedaan-perbedaan itu ditemukan. Tapi perbedaannya bukan menyangkut pembatalan, tapi hanya terkhusus perolehan suara, penghitungan suara. Dan itu pun berbeda di antara para hakim konstitusi. Nah, hanya permasalahannya di sini, ini bagaimana kaitannya? Bagi saya sepribadi, bagaimana kaitannya? Dissentive opinion yang menyangkut ada yang perbedaan dengan putusan mahkamah konstitusi terkait dengan pembangunan suara orang itu, secara aplikatif dapat diterapkan. Tapi, bagaimana metodologinya menilai adanya migrasi suara secara masif, tentu harus signifikan. Signifikansinya ini dihitung, ditentukan dengan pendekatan secara paralel dan ganda. Kemudian, apabila dikaitkan dengan pendekatan kualitatif, nah menuju kepada terstruktur sistemik masif, ini murni ilmu hukum pidana. Panjang ceritanya ini. Karena di dalam terstruktur dan sistematis itu, itu adalah adanya perjumpaan, kesengajaan, ada law set, ada genneming, ada dolus premeditatus. Bagaimana ini membuktikannya? Ini kan susah. Dan bagaimana itu ada hubungan kausalitas di antara itu, hubungan kausalitas antara terstruktur dan sistemik pada sisi yang lain, di sisi yang sama juga ada hubungan antara terstruktur dan sistematis dengan hubungan kausal berupa akibat perolehan suara yang masih signifikan dengan pendekatan paralel dan ganda. Ini kalau tidak dilakukan dengan ilmu hukum pidana secara mumpuni, sangat salah sulit. Karena hal itu dalam aplikasinya menyulitkan kita. Sedangkan undang-undang itu hanya memberikan satu penjelasan. Pasal 286 undang pemilu. Hanya itu. Tetapi sejatinya pendekatan TSM ini murni dari hukum pidana. Bagaimana kita meyakinkan adanya suatu perisiwa konkrit terkait dengan kesengajaan, kesengajaan yang menghasilkan akibat perolahan suara secara masing. Pasti dolus, dolus keyakinan itu adanya suatu pendapat. Ini adalah all of sets. Dulus dengan maksud bukan eventualis, bukan pula direktus. Bang Abdul, Mas Anang, dan Mas Fadli. Maaf, saya belum berkesempatan melayakan Mas Fadli. Kita tahan terlebih dahulu dialognya karena kita akan menuju ke kantor. Bang Abdul, mohon maaf. Dan Mas Anang, Bang Fadli, kita tahan terlebih dahulu dialognya karena kita akan simak bersama informasi dari kantor DPP PDI Perjuangan untuk menyimak keterangan terkait putusan Sengketa Pilpres 2024 berikut. Tapi itu mendasar yang sama. Itu juga di PT. Mukan. Sampai dengan Mekala, satu video ini ada di sini. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menemusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama AKP ini? Baik, apakah ada pelaksanaan pemiru yang dilakukan oleh penguasa atau penggara yang menyimpan? Ini tukar sekali. Sehingga apa yang saya ajukan adalah satu proses yang bermuatat pada apa yang disebut sebagai custom handlingan dari pasal hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpan dengan kepentuan lain yaitu apakah ada on-rashmata of hasdad di pasal hukum yang perjemahannya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpan dalam musik pemiru. Nah, kami mengucapkan oleh kami, kalau yang satu punak-unak pada UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemirunya berubah atau ada konflik lainnya juga kalau proses pemirunya melalui pandangan apakah ada pelanggaran proses kami adalah kepada orangnya yaitu istirahat di penyembadi yaitu KPU dan hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Kami harus kan agar perusahaan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari KPU harus tertentu hukum dan hukum cepat bisa berdaulat di negara ini yang menunda penetapan pasangan yang tidak menang yang sudah senoran binding yang tidak begitu utuh karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya yaitu pengadilan tata usaha yang akan menjadikan apakah ada pengadilan apakah ada pembiaran itu kira-kira maka ini pun saya mengandalkan publik obus kurai silahkan mendukung proses hukum yang tadi adakan di TNKM semua elemen yang akan melakukan persahabatan untuk menangkan negara yang hukum ini obus kurai silahkan kembali untuk bisa mengingatkan bisa memberikan lingkungan untuk ada proses pengadilan di TNKM mungkin teman lain ada yang berpada silahkan Pak Yusuduk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua kami dari tim kuasa hukum tadi sebagaimana Prof Gayus sudah sampaikan pada pagi hari tadi kami sudah hadir di persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan di dalam persidangan telah disampaikan dalil-dalil yang dibangun oleh tim kuasa hukum dan salah satunya dalilnya adalah adanya tindakan faktual yang dilakukan oleh KPM baik kita kembali lanjutkan dialognya saya akan langsung menanyakan ke Mas Fadli Ramadhani dari program Manager Perludem Mas Fadli ini kan terkait dengan putusan ataupun dissenting opinion dari tiga hakim makamah konstitusi kalau kita melihat bahasanya ini cukup keras dan kemarin ada yang disoroti terkait dengan Rule of Laws dan Rule of Ethics begitu artinya tidak bisa hanya melihat dari hukum saja tapi juga harus melihat dari etika terkait dengan bansos netralitas begitu kalau Anda melihat adanya ruang ini apa yang harus diperbaiki kedepannya mungkin dari secara undang-undang pemilu kalau salah satu yang paling krusial yang harus diperbaiki menurut saya belajar dari pertimbangan-pertimbangan MK di dalam menjawab setiap dari permohonan adalah soal kesempatan dan waktu yang lebih leluasa kepada para pemohon untuk membuktikan permohonannya artinya kalau kita lihat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK ini di luar tiga hakim yang mengajukan dissenting ya Mbak Valeria memang mereka terkendala untuk memverifikasi kembali alat bukti yang diajukan oleh pemohon nah kenapa itu terjadi ya karena waktu pembuktiannya sangat terbatas 14 hari ini pasti merasakan betul soal itu dan kita teman-teman pemantau pemilu yang juga mengikuti proses persidangan ya bagaimana mungkin kalau mau membuktikan secara full toit begitu ya dalam dalam proses rangkaian pelanggaran yang begitu selesai dan dapat dilakukan cross-examinasi dengan alat bukti yang lain dengan aktor yang lebih bersilang terkait dengan politisasi bansos misalnya atau terkait dengan mobilisasi pejabat negara untuk kepentingan palsu 02 ketika misalnya MK mengatakan dalil pelanggaran soal bawah selu yang lambat dalam merespon tentang kecurangan dalam politisasi bansos lalu kemudian pertimbangan itu hanya berhenti sampai dimana jawaban bawah selu tentang pelanggaran itu ternyata tidak memenuhi syarat formil dan material ya itu kita gak menemukan apa-apa untuk mencapai tujuan keadilan pemilu kan mestinya ditanya lebih jauh soal ketidakcukupan syarat formil dan syarat material itu apa termasuk juga ketika MK mengatakan mahkamah tidak begitu yakin atau kemudian dalil permohonan atau alat bukti yang diajukan oleh permohonan tidak mampu meyakinkan mahkamah bahwa itu berpengaruh kepada perolehan suara pasangan calon nah apakah MK bisa menjelaskan politisasi bansos dan keterlibatan aparatur pejabat negara seperti apa yang kemudian itu bisa dan mampu memenuhi kualifikasi mempengaruhi perolehan suara nah sebetulnya kalau untuk pemilihan kepala daerah itu sudah banyak jurisprudensinya dan beberapa dikutif oleh mas Anang dan kawan-kawan baik-baik di permohonannya mas Anis maupun di permohonannya mas Ganjar saya bisa sebut salah satu misalnya perselisihan hasil pemilu Pilgub Sumatera Selatan tahun 2013 itu problemnya kenapa permohonannya Pak Hermanderu dikabulkan ketika menggugat kemenangan Gubernur Sumsel saat itu incumbent Pak Alex Nurdin karena Pak Alex Nurdin menganggarkan puluhan miliar rupiah dana hitbah dana bansos nah itu diistribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan kampanye Pilgub dan disebarluaskan di basis-basis dukungan pemilih jadi kalau bicara presiden putusan soal politisasi bantus sudah ada oke jadi kalau kemudian sekarang misalnya MK merasa ya MK tidak yakin karena waktunya singkat pertanyaan berikutnya ternyata ada tiga orang hakim yang yakin dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon kemudian petunjuk-petunjuk yang dapat dilihat oleh hakim dan mereka kemudian yakin dengan apa fakta-fakta dan dali-dali tersebut karena kalau kita membaca terbatasnya waktu pembuktian perselesaian hasil pemilihan umum presiden yang hanya 14 hari kerja mesti diputus ya mbak ya sejak permohonan didegistrasi ya pasti mustahil sampai kiamat tidak akan mungkin permohonan PHPU Pilpres itu dikabulkan kalau harus kemudian membuktikan setiap dalil itu secara selesai oke kemudian bisa dilakukan cross-eksaminasi dengan alat bukti saksi dan petunjuk-petunjuk yang lain sampai kiamat tidak akan pernah itu bisa terjadi karena waktunya terbatas nah jadi kalau tadi ditanyakan misalnya apa yang mesti diubah ya berarti harus diperpanjang waktu pembuktian oke nah kalau tidak begitu ya berarti mestinya fokus dan concern pembuktian hakim MK mestinya bisa bersandar dan menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh tiga orang hakim MK yang mengajukan dissenting opinion artinya ya mereka sudah membaca dalil permohonan mereka tidak mungkin tidak mengikuti diskursus isu kepemiluan ketika dalil itu datang ke meja mereka yang mereka lakukan adalah mengecek apakah benar ada petunjuk ada alat bukti ada dalil yang relevan terkait dengan masalah dan kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu coba bayangkan hampir 300 juta pemilik kita dan kemudian di 38 provinsi di negara sebesar Indonesia lalu kita mau berharap membuktikan kecurangan secara mendalam secara selesai dengan 19 orang saksi dan satu hari pembuktian itu tidak make sense tidak masuk akal selain jendela waktu 14 hari mungkin mas Fadli ini kan juga yang menjadi salah satu poin argumentasi adalah kalau bisa nantinya ini menjadi catatan juga agar bagaimana memperluas pelanggaran ini agar juga bisa diadili di MK karena MK merasa kalau memang sudah ada dugaan-dugaan kecurangan masuk kepada bawas MK tidak punya wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara begitu bagaimana nanti ini seharusnya diatur untuk pemilu selanjutnya ya itu menurut saya sih MK menghindar saja untuk tidak mau menjawab dan kemudian lebih dalam mengungkap sejauh mana proses penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh bawaslu nah pertanyaannya apakah MK sudah pernah mengadili memeriksa kembali pelanggaran-pelanggaran bahkan penyelesaian sengketa yang pernah diadili oleh bawaslu saya bisa jawab 100% pernah mbak dan sudah pernah dilakukan oleh MK nah ini lagi-lagi saya contohkan kasus pilkada misalnya kasus sengketa pilkada tahun 2021 kebupaten Saburai Juwa itu tidak hanya pokok sengketanya itu di luar proses penghitung-hitungan suara karena yang disoal itu adalah soal keterpenuhan secara calon tapi proses penyelesaian sengketanya itu sudah dilakukan di luar timeline penyelesaian perselesaian hasil pilkada apa yang dilakukan oleh MK MK masih menerima permohonannya MK masih memeriksa permohonannya dan yang lebih mencengangkan adalah MK mengabulkan permohonannya dan memerintahkan pilkada ulang jadi kalau kita bicara presiden apakah MK punya kewenangan soal menangani perkara yang berkaitan dengan kecurangan tidak hitungan saja itu sudah pernah dilakukan MK dan menurut saya perdebatan itu harus di stop dan yang penting adalah bagaimana ruang pembuktian bisa lebih leluasa dan MK tidak lagi mudah untuk menjawab dalil dengan cara tidak cukup alat bukti mahkamah tidak bisa mempertimbangkan karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya karena hakim kan mestinya aktif dan hakim mesti memverifikasi sendiri dan kalau ada yang kurang misalnya terkait dengan dalil yang diajukan kan nanti bisa minta dan itu dilakukan dengan memanggil empat orang menteri kenapa tidak misalnya oh ternyata dalil ini kayaknya relevan ini untuk diperdalam MK suruh para pihak untuk menghadirkan saksi ini hadirkan orang yang bisa menjelaskan ini hadirkan orang yang bisa mampu menjawab dalil yang anda ajukan ini kan mestinya begitu jadi di batasi 19 orang saksi tiba-tiba diputusan dibilang kita gak ada waktu waktunya terbatas dan setelah macam yang menurut saya itu unfair saja untuk tujuan mendapatkan keadilan pemilu oke mas Fadli kita tahan dulu saya kembali ke mas Anang mungkin mas Anang dari tim hukum nasional Anies Muhaymin apa langkah selanjutnya kemudian setelah kemarin putusan dari MK kalau tadi kita melihat dari PDIP parpol pengusung Ganjar Mafud akan menggugat ke PT UN apakah dari tim hukum nasional Anies Muhaymin juga ada pembicaraan terkait hal ini kemana selanjutnya oke kalau mengikuti jalur konstitusional ini adalah perjuangan terakhir ya ini sudah perjuangan terakhir di jalur konstitusional ini sehingga langkah ke depan apa kami belum membuat pembicaraan soal itu karena memang ini sudah jalur konstitusional terakhir oke dan kita menghormati putusan MK yang memang ini adalah final embedding sudah yang pertama dan terakhir dan itu mengikat jadi kita hormati saja putusan MK itu yang sudah dibacakan tapi izin kalau boleh saya menanggapi soal apa namanya beberapa hal yang pertama bahwa petitum kita petitum 01 itu bukan hanya sekedar diskualifikasi calon jadi petitum kita itu bukan hanya sekedar itu tetapi juga mempersoalkan hasil perolahan suara yang kita buktikan dengan adanya di petitum yang menyatakan permohonan kepada MK untuk membatalkan membatalkan keputusan KPU tentang hasil suara oke yang itu menurut dalil permohonan kami diperolih dengan cara-cara yang curang yaitu antara lain politisasi bansos kemudian netralitas aparat atau penyelenggaraan negara yang terbukti dinyatakan oleh tiga rekom konstitusi itu memang terjadi nah kaitannya dengan apakah kami mampu membuktikan sebenarnya menurut di akhiran kami ada beberapa hal yang kalau kita bicarakan pola pola kecurangan itu itu sudah bisa kita buktikan tapi kalau pertanyaannya apakah harus dibuktikan seluruhnya di seluruh Indonesia kita harus ingat kita punya 8.820 ribu TPS yang itu kan gak mungkin dibuktikan dalam waktu yang hanya 14 hari kerja persidangan itu dan mohon diingat tadi sampaikan oleh Mas Fadli bahwa kita itu hanya dibatasi 19 orang saksi dan ahli jadi di dalam 19 orang itu sudah saksi dan termasuk ahli dan hanya diberi waktu satu hari untuk melakukan pembuktian maka sebenarnya ini yang yang dikedepankan dalam proses apa namanya penyelesaian sekitar pemindu sekitar presidi sesungguhnya adalah bagaimana sikap-sikap kenegarawanan hakim konstitusi untuk bisa menemukan aspek substantif aspek substantif di luar yang sifatnya prosedural kayaknya dengan darah-darah yang disampaikan oleh para pemohon dan ini yang tidak kita temukan di lima hakim konstitusi bicaranya masih sangat aspek prosedural dan pembuktiannya harus satu-satu dan sebagainya beda dengan tiga hakim konstitusi yang menyatakan disentik dia bisa menggali bahwa disini ada persoalan substansial yang itu bisa terbukti yaitu kayaknya dengan tadi politikasi bahan sos itu menyatakan terbukti oleh tiga hakim konstitusi kemudian netralitas penjelangan negara dalam hal ini adalah Presiden Jokowi dan juga beberapa menterinya itu juga dinyatakan terbukti oleh tiga orang hakim yang menyatakan disentik artinya apa? sebenarnya menggali itu bisa dilakukan dalam hak konstitusi tetapi rasanya kesepakatan dengan disampaikan oleh Mas Fadi beberapa lima hak konstitusi itu menghindar untuk masuk terlalu jauh bagaimana menguat keadaan substantif dalam proses penyelesaian sakit apil presidi baik terakhir saya ke Pak Abdul Hoirba Abdul closing statement untuk dissenting opinion dari tiga hakim MK ini tentunya membuka peluang untuk ruang perbaikan bagi demokrasi dan konstitusi Anda menilai seperti apa nantinya perbaikan yang harus dilakukan supaya ini tidak menjadi presiden buruk dalam pemilu selanjutnya? ya jika kita melakukan penelancar mendalam maka kita akan menemukan adanya suatu hal yang menarik perhatian bagi kita kita ketahui bahwa penyelesaian kedua pemohon itu dalam satu tarikan nafas permohonan keduanya itu kan memohon pembatalan terhadap pasmung 02 dan meminta PSU disini kutusan pembatalan itu ternyata tidak menjadi persoalan dalam dissenting opinion ya itu sudah jelas itu padahal antara permohonan pesitum pembatalan itu terkait dengan PSU tanpa hadirnya pasmung 02 lepas dari itu semua yang menjadi penting bagi kita adalah ini menyangkut pembangunan hukum ke depan bagaimana meremuskan peradilan pemilu yang menampung pendekatan kualitatif dan kuantitatif terkait terkait dengan pelanggaran proses secara PTM dan adanya migrasi suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya calon dan di dalam itu diakini oleh para pihak yang menjadi calon ada kecurangan ada fraud dan ada error persona ya ini perlu ada lembaga khusus sehingga diperlukan pengadilan khusus pemilu jadi makamah konstitusi itu hanya untuk judul review saja oke kalau semua peranggaran pemilu sengketa pemilu baik itu pilkaran pil price pil itu justru akan tidak sesuai dengan makna dibutuhkan makamah konstitusi hanya dalam hal khususnya itu terkait dengan uji matri undang-undang dan perihal tentang investment ya pada akhirnya saya menyatakan sama seperti yang dicamakan perwakum bahwa setiap persidangan itu harus ada ujungnya yang mengaksini suatu perkara ini selera dengan khukmul hakim ilhamul ya'ful khilaf yang bermakna keputusan hakim itu adalah suatu yang harus kita tidak memutus keseluruhan ke depan ini yang diperlukan itu adalah bagaimana sinergitas kolaborasi kita dan bangsa untuk menjaga dan merawat persatuan bangsa dan negara dalam rangka memujudkan kemakmuran Indonesia berkeadilan dan sekaligus juga memberikan manfaat bagi kita terima kasih baik terima kasih banyak baik Abdul terima kasih tim hukum Anies Muaymin anak Zubaidi pakar hukum Abdul Hoy Ramadan dan program manager Perl Dem Fadli Ramadhan telah bergabung dalam Sindu Sore saya sekali waktu kita sudah habis tentunya kita sama-sama kawal kedepannya bagaimana perbaikan untuk demokrasi dan konstitusi di Indonesia terima kasih salam sehat bapak salam sehat terima kasih